Kemudian sabda Nabi SAW Lau kuntu amiran ahadan ayya sujuda li ahadin La amartul mar'ata anta sujuda li zaujiha Seandainya aku diperbolehkan memerintahkan seseorang supaya bersujud kepada seseorang yang lain Maka aku akan perintahkan seorang istri supaya sujud kepada suaminya Hadisnya riwayat sirimidia nomor 1159 Artinya perintah untuk patuh kepada suami itu Mirip dengan level sujudnya orang Kepada orang lain Cuma tidak boleh sujud kepada manusia Yang saking besarnya perintah agama untuk patuh seorang istri kepada suaminya Pada hal-hal yang kebaikan Atau tidak berbawa maksiat Yang kedua hak suami adalah Isteri wajib menjaga harta suaminya Wajib menjaga kehormatannya Nama baiknya Dan tidak boleh keluar dari rumahnya Kecuali atas seizin suaminya Berdasarkan firman Allah SWT Dalam surah Nisa 34 Audzubillahiminasyaitonrojim Wanita-wanita yang salih adalah wanita-wanita yang menjaga diri ketika suaminya tidak ada disebabkan Allah telah memelihara mereka Maksud daripada Allah memelihara mereka Wanita itu sebelum menikah Dia akan Dinaungi oleh ayahnya Sebagai wali Atau saudaranya Atau pamannya Setelah nikah Setelah nikah dinaungi oleh suaminya Semuanya Makannya, minumnya, pakaiannya Dipenuhi oleh Orang-orang ini Maka Allah telah memelihara mereka Makanya Allah bilang Para istri Lebih berhak untuk tidak selingkuh Karena Allah telah menjaga mereka Sebelum nikah diwajibkan laki-laki Yang merupakan ayahnya, saudaranya Membiayai dia Kalau sudah nikah, suaminya Itu makna ayat tadi An-Nisa 34 Juga sabda Rasulullah SAW Khairun nisa'in lati idha nadarta ilaiha sarratka Wa idha amartaha ata'atka Wa idha ghibta anha hafizatka Fi nafsihah wa malik Sebaik-baik istri adalah yang Jika kamu melihatnya Maka ia akan menyenangkanmu Dan jika kamu menyuruhnya Mengerjakan sesuatu Maka ia taat kepadamu Dan jika kamu tidak berada di sisinya Maka ia menjagamu Dengan menjaga dirinya serta hartam Hadis ini riwayat Abu Dawud Ahmad Dan dengan makna Atau dengan makna yang serupa Dan juga An-Nasai Juga hakim menswahikan hadis ini Hadis ini kalau kita bagi menjadi tiga Wanita terbaik Artinya wanita Atau istri yang paling besar Paharanya di sisi Allah Yang pertama Kalau kau lihat kepadanya Kau akan senang dan gembira Kata ulama Maknanya adalah Kalau kau lihat kepadanya Dia akan pakai baju yang kamu suka Dia akan tersenyum Dia akan ramah Dia akan santun Penataan rumahnya bagus Masakannya bagus Itu semua membuat senang Suami melihatnya Biasanya suami yang senang ini Suka membanggakan istrinya Isteri saya Masya Allah begini dan begitu Yang penting jangan masalah biologis Kalau masalah yang lain Boleh dipuji Masakannya Penataan rumahnya Segala macam Biologis ada darangan Untuk memuji Apalagi di depan Laki-laki Di sini Di sini kata sebagian Ulama tafsir Atau sebagian ulama hadith Yang dimaksud dengan wanita Kalau kau lihat Kau akan senang Adalah sesuatu yang Semua membuat Suami senang Termasuk Maaf Kalau istri itu Tampil tanpa busana Depan suaminya Berarti Dia membuat Suaminya senang Dengan itu Karena di sini Kata Nabi S.A.W. Kau lihat kepadanya Wanita itu terbaik Kalau kau lihat kepadanya Seratka Kau membuatmu senang Dan gembira Potongan kedua Dan kalau diperintahkan Maka dia patuh Di sini maksudnya Perintah Yang bukan berbawa Masyiat Karena kalau masyiat Kepada Allah Tidak boleh Misalnya Pakai hijab Disuruh buka Hijabnya depan orang Tidak boleh Atau tiba-tiba Suami mengajak Bermesraan Di depan umum Tidak boleh Jangan dipatuhi Karena itu tidak boleh Dalam Islam Kemudian yang ketiga Adalah tidak selingkuh Dikatakan Dan kalau Engkau gaib Tidak ada di tempatnya Di sisi perempuan itu Istrimu Maka dia menjagamu Di dirinya Dia tidak selingkuh Dan juga di hartamu Dia tidak salah gunakan Harta itu Dia keluarkan uang Sesuai dengan izin suaminya Jadi hati-hati Ibu-ibu terutama Kalau ada Uang yang dikasih oleh suami Berarti masih hak dia Walaupun ibu bisa Mengelolahnya Beli ini Beli itu Ada lebih Sampaikan Ini ada lebihnya sekian Kalau suaminya bilang Halal buat kami Halal kalau enggak Berarti enggak boleh Selamat menikmati Selamat menikmati